Kemudian saya mahasiswa teknik industri, Bapak Ibu. Tidak ada hubungan sama sekali dengan yang namanya produk kesehatan. Tapi tahu saya bisa berhasil. Kenapa? Ya karena tinggal belajar. Simpel sekali. Kita punya rekan bisnis, kita punya mentor di bisnis ini, Bapak Ibu. Halo, selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Senang sekali sore ini kita bisa ketemu lagi meskipun hanya lewat layar handphone atau layar laptop kita, Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Ergyong. Sekarang saya sedang live streaming dari rumah saya di Kota Bandung. Nah, jadi saya sudah bergabung di bisnis ini, setelah yang bilang oleh yang kita, sejak akhir tahun 2001. Saat itu saya sedang kuliah di Bandung, di Universitas Parahiangan. Karena sebenarnya saya orang Solo, Jawa Tengah. Tapi saya kemudian kuliah ke Bandung, ke Jawa Barat di tahun 97. Dan akhir tahun 2001, waktu itu saya sedang stripsi di semester 9. Dan seperti biasa, kalau mahasiswa sedang stripsi, dan terutama waktu itu saya kondisinya IPK saya jelek sekali, Bapak Ibu ya. Cuma dua lebih sedikit lah. Jadi memalukan sebenarnya. Itu biasa kita mulai galau. Kenapa? Karena teman-teman sudah pernah lulus kuliah di semester 8. Saya semester 9, dan saat itu IPK saya masih jelek. Tapi saya bersyukur karena saya punya rekan yang peduli sama saya, punya teman. Dan dia bilang sama saya, Rick, kamu ada waktu enggak? Sebenarnya simpel banget ya. Waktu itu dia cuma ternyata saya, Rick, kamu ada waktu enggak? Saya mau bagikan satu peluang bisnis yang mungkin bisa mengubah hidup kita beberapa tahun ke depan. Jadi dari satu kalimat yang sangat sederhana, teman saya datang ketemu saya, dan beliau jelaskan mengenai konsep bisnis PNC ini, Bapak Ibu. Jadi kalau tadi Anda mendengarkan presentasi yang luar biasa dari Pak Diyar, beliau juga di Bandung, rekan saya juga, Bapak Ibu, presentasi teman saya saat tahun 2001 itu, itu sama, mirip sekali seperti yang ada dengan hari ini. Mengenai perusahaannya, mirip. Karena perusahaannya sama, yaitu Tien. Bedianya adalah waktu itu masih sedikit cabangnya, baru 60-an negara kalau enggak salah. Sekarang sudah 190 negara. Jadi perkembangan Tien luar biasa. Mr. Li Jin Yan sebagai owner Tien baru orang terkaya ke sekian puluh, saya lupa lah. Ya, sudah lama sekali Bapak Ibu, tetapi sekarang sudah ke-32 terkaya di China, Bapak Ibu. Nah, jadi bisa dibilang, waktu itu teman saya membagikan suatu informasi, dan saya bersyukurnya karena saya ambil peluangnya, Bapak Ibu. Jadi pelajarannya adalah, kalau kita dapat satu peluang, betapa baiknya kita dengarkan dulu, kita pelajari. Karena saya ketemu dengan banyak tekan saya, yang waktu saya akhirnya bergabung di bisnis Tien, dan saya presentasi ke mereka, saya ajak mereka bergabung bisnis ini, sebagian besar mereka bahkan enggak mau mendengarkan. Mereka sudah berpikir bahwa, ini kan bisnis, enggak cocok. Karena saya kan masih mahasiswa. Kebetulan kami dulu mahasiswa ya. Saya kan masih kuliah, saya mahasiswa. Namanya mahasiswa, pekerjaan utama kita belajar. Kalau saya berbisnis, malah takutnya orang tua saya itu kebanyakan melarang. Kebanyakan orang tua mereka melarang, Bapak Ibu ya. Masuk orang tua saya juga sebenarnya. Bedanya orang tua mereka melarang karena takut nilai anaknya jelek, karena bergabung di satu bisnis, padahal masih kuliah. Sementara kalau saya enggak takut IP saya jelek lagi. Kenapa? Sudah telah jelek, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ya sudah, saya kerjakan saja. Toh IPK saya jelek dan saya berpikir bahwa saya enggak punya masa depan kalau saya harus mencari kerja dari gelar saya sebagai Sarjana Teknik Industri. Singkat cerita, saya ambil bisnis ini karena saya lihat secara prinsip, enggak ada yang salah dengan bisnis ini. Pertama, ini simpel, ini pertimbangan saya. Jadi saya bisa share sama Anda kurang lebih apa yang membuat saya bergabung di bisnis ini ya, Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah karena saya lihat, saya punya waktu dan saya punya tenaganya. Kalau bicara waktu dan tenaga, saya yakin semua orang punya waktu yang sama 24 jam. Bill Gates pernah bilang, semua orang punya waktu 24 jam. Yang membedakan kenapa Bill Gates bisa jadi seorang Bill Gates, satu orang terkaya di dunia. Dan mohon maaf, orang-orang yang berkepurangan atau orang miskin, Bapak Ibu, yang sama-sama Tuhan kasih 24 jam, bedanya adalah bagaimana mereka memanfaatkan waktunya mereka. Dan bagaimana mereka mengambil keputusan yang penting dalam hidupnya. Nah, buat saya saat itu, mengambil keputusan bergabung di bisnis ini, itu satu keputusan yang penting buat saya, Bapak Ibu sekalian. Dan saya bersyukur sekali, ternyata itu keputusan yang sangat tepat, Bapak Ibu. Karena singkat cerita, setelah saya kerjakan dalam waktu satu sengah tahun pertama, tentunya sambil kuliah. Tetap saya masih kuliah, Bapak Ibu. Tapi karena waktu saya kuliah sehari mungkin cuma 2-3 jam, karena saya juga waktu itu sudah mulai banyak mengerjakan skripsi. Jadi kuliah saya cuma sedikit. Jadi akhirnya, meskipun saya kerjakan dengan part-time, hanya dalam waktu sekitar satu sengah tahun, saya bisa jadi bintang 8. Nah, tadi kalau Anda dengar Pak Diyar menceritakan presentasi, Bapak Ibu, bintang 8 itu satu patokan peringkat tertinggi nasional sebenarnya. Masih ada internasionalnya, yaitu Bronze Lion, Silver Lion, dan seterusnya. Nah, saya jadi bintang 8 satu sengah tahun. Dan waktu itu pas saya jadi bintang 8, Bapak Ibu saya masih lulus kuliah. Dan saat itu saya sudah terima bonus dari Tienz, yaitu konsepnya pasif income, Bapak Ibu, itu puluhan juta setiap bulannya. Kalau teman-teman saya, mereka lulus kuliah dengan IPK di atas 3, rata-rata waktu tahun 2003, pas saya jadi bintang 8 tahun 2003 awal, mereka bekerja dengan gaji sekitar 1 juta sebulan. Pergi-pagi, pulang sore, kadang lembur, dan sering banget dimarahin sama bosnya, gaji 1 juta sebulan. Waktu itu saya bisa dapat 1 jutaan lebih sehari, tapi Bapak Ibu. Dan saya waktu itu lulus kuliah juga tetap lulus kuliah, meskipun IPK saya waktu lulus juga cuma 2,6. Tetapi kalau aneh jadi saya, kira-kira Anda pilih mana? Lulus IPK 3, kerja 1 juta sebulan gajinya, atau IPK cuma 2,6, tapi dari bisnis Tienz bisa punya pasif income, puluhan juta setiap bulan, Bapak Ibu sekalian. Itu tahun, satu setengah tahun saya kerjakan bisnis ini. Dan kemudian di tahun ketiga, saya bersyukur sekali saya terima reward BMW, satu mobil mewah, benar-benar mobilnya diberikan oleh perusahaan gratis, Bapak Ibu. Satu BMW seri 3. Nah, dulu waktu saya pertama mengerjakan bisnis ini, aplen saya, mentor-mentor saya, mereka bilang, kalau kamu serius bisa dapat reward BMW. Waktu itu saya masih naik motor Honda Green Astra ya, Bapak Ibu. Honda Green Astra tahun 1994. Motornya masih ada di rumah saya sampai hari ini. Nah, saya waktu itu masih percaya nggak percaya? Benar nggak saya bisa dapat ke mobilnya? Tapi fokusnya waktu itu bukan ke mobilnya. Fokusnya adalah saya kerjakan step by step. Karena perjalanan seribu mobil dimulai dari langkah pertama. Jadi kita langkah per langkah. Atau kalau nggak ada pepatah yang bilang, bagaimana cara kita memakan, menghabiskan satu gajah gitu. Ya simple, piece by piece gitu. Sepotong demi sepotong, lama-lama satu gajah juga habis, Bapak Ibu. Nah, sama juga dengan saya kerjakan bisnis ini, akhirnya tahun ketiga saya terima BMW dari bisnis Tien, satu mobil mewah gratis, yang harganya waktu itu hampir 500 juta rupiah. Itu tahun ketiga. Tahun keempat saya terima cash reward luxury yachts dan plane, nilainya sekian puluh ribu US dollar ya. Kalau nilai sekarang, dengan dolar sekarang mungkin hampir 1 miliar. Kemudian, saya di tahun kelima, tahun 2006 saat itu saya terima vila. Berupa cash reward juga, Bapak Ibu sekalian. Nilainya 100 ribu US dollar. Kalau nilainya sekarang, kursus dolar sekarang mungkin menekati sekitar 1,4 miliar. Jadi bisa disebutkan dalam waktu lima tahun, bisnis ini bisa saya selesaikan sampai vila, Bapak Ibu. Dan itu sebenarnya baru rewardnya. Belum lagi kita bicara penghasilan ratusan juta yang kita bisa dapatkan dari bisnis ini. Nah, artinya apa? Hari ini Anda semua, Bapak Ibu, Anda sudah dapatkan satu peluang yang luar biasa. Pesan saya adalah jangan sia-siakan. Karena TNC memberikan satu jalan. Kalau saya dan banyak rekan saya tadi, ada Pak Rizky, ada Pak Jumhar, dan juga Pak Diyar, beliau-beliau masih lebih sebentar menjalankan bisnis ini dibanding saya. Karena saya sudah habis 19 tahun. Tetapi kami sudah menikmati perubahan hidup yang luar biasa dari bisnis ini. Dan kalau saya bilang, hari ini saya menikmati hidup yang benar-benar berkelimpahan. Kemudian, tidak cuma sekedar uang. Kalau kita bicara uang, manusia mungkin tidak ada puasnya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi kita bicara, kita bisa punya banyak teman yang kita ubah hidupnya dari bisnis ini. Keluarga kita bisa berubah hidupnya. Itu yang lebih luar biasa. Lebih berharga buat saya, Bapak Ibu. Dan kita punya komunitas yang luar biasa. Kenapa? Karena di sini saya belajar berpikir positif. Kondisi pandemi seperti sekarang, sejak bulan Maret, April, banyak teman-teman saya, di luaran, bukan di bisnis TNC, mereka punya pabrik, ada yang punya pabrik tekstil, ada yang punya pabrik garmen, ada yang mereka punya restoran, mereka punya kafe-kafe yang besar, ada yang punya hotel bahkan, Bapak Ibu. Kita bicara orang-orang yang level finansialnya menengah ke atas, bisa dibilang atas malah. Mereka semua mengeluh, Bapak Ibu. Mereka semua mengeluh. Mereka bilang, saya susah gaji karyawan saya, yang jumlahnya puluhan orang, ratusan orang bahkan. Saya susah membayar supplier saya. Dan sebagai berbagai macam keluhan, mereka keluarkan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kena pandemi. Itu yang level menengah ke atas. Menengah ke bawah, kenalan saya, teman saya, juga mereka pada komplain. Kenapa? Mereka bilang, saya dirumahkan karena kondisi ini. Saya di PHK. Anak saya nggak bisa bayar sekolah gara-gara saya di PHK. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi, kami di bisnis Tians, Bapak Ibu, omset saya di bulan Juni kemarin. Sejak Maret, April, masih naik terus. Dan bulan Juni kemarin adalah omset saya yang terbesar selama 19 tahun saya ada di bisnis ini. Puluhan miliar dalam satu bulan Juni kemarin, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Bisnis ini terbukti bebas krisis. Dan Anda harus benar-benar pertimbangkan. Dan sekali lagi, kalau Anda lihat tadi, berbagai macam latar belakang sudah bicara. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah berbisnis sebelumnya. Karena saya mahasiswa. Kemudian saya mahasiswanya teknik industri, Bapak Ibu, nggak ada hubungan sama sekali dengan yang namanya produk kesehatan. Tapi tahu saya bisa berhasil. Kenapa? Ya karena tinggal belajar. Simpel sekali. Kita punya rekan, bisnis, kita punya mentor di bisnis ini, Bapak Ibu. Nah, dan semua yang saya mulai tadi, sampai dengan apa yang saya dapatkan hari ini, itu mulai dari satu hal yang saya akan sharekan sama Anda, Bapak Ibu. saya mohon izin buat share satu PPT, Bapak Ibu ya. Semua itu dimulai dari yang namanya impian. Kalau kita bicara bisnis, semua orang yang sukses, apapun itu, terutama kalau hari ini kita bicara mengenai impian sepribadi mulai dari impian. Dan apakah impian itu? Impian itu sesuatu yang benar-benar harus kita wujudkan. Contoh paling simpel. Kalau Anda punya orang tua, Anda seorang muslim misalnya, terus Anda bilang sama diri Anda, sama teman-teman Anda, keluarga Anda, kalau saya bisa naik gajiin orang tua, saya senang sekali. Kalau bisa, kalau enggak, ya sudah, nggak apa-apa. Itu bukan impian. Tapi kalau impian adalah harga mati. Harus bisa naik gajiin orang tua. Itu contoh paling simpel, Bapak Ibu ya. benar-benar hasrat yang harus kita wujudkan, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya mau bicara mengenai impian dalam kehidupan kita yang sangat realistis. Karena saya di bisnis ini, enggak mengejar punya roket buat terbang ke bulan, enggak. Saya enggak mengejar punya pindah rumah ke Mars, enggak, enggak. Saya anak kos, saya naik motor butut, dan saya enggak mengejar itu semua. Jadi impian saya pun realistis sama seperti Anda semua. Punya rumah yang nyaman. Mewah enggak? Ya, kalau bicara mewah, hari ini saya punya rumah yang nilainya 10 miliar. Nyaman enggak? Nyaman. Mewah enggak? Yang 100 miliar ada juga, Bapak Ibu ya. Tapi yang penting buat saya nyaman lah. Sudah cukup gitu. Karena saya dulu tinggal di kos-kosan yang cuma 200 ribu sebulannya ya. Nah, kemudian punya mobil. Saya hari ini punya Mercy. Nyaman enggak? Nyaman. Berapa harganya? 1 miliar. Cukup enggak? Cukup. Apakah saya perlu Ferrari? Ya, kalau mau beli ya saya bisa, tapi saya pikir saya enggak perlu. Ya, sudah saya cukup puas dengan Mercy. Cukup menyaman dengan itu, sudah. Jadi saya juga enggak pengen punya mobil yang nilainya mungkin kalau ada 100 miliar gitu ya. Enggak juga, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita bisa pakai, kita nyaman. Kemudian apa? Pendidikan buat anak Anda. Jaminan hari tua. Kesehatan. Kemudian liburan. Dan membagikan keluarga Anda. Dan terakhir sosial. Membantu orang lain. Saya pikir hal yang sangat normal semuanya. Enggak ada yang berlebihan. Nah, jadi pertanyaannya tiga ini Bapak Ibu. Sebenarnya apa yang Anda kejar dalam kehidupan Anda? Ya, makanya impian tadi sebenarnya. Yang kedua, Anda punya standar apa untuk lifestyle atau kehidupan Anda? Kalau saya dulu anak kos, naik motor, 200 ribu kos-kosan saya sebulan, Bapak Ibu, 8 tahun saya ngekos. Dikos yang sama. Di depan kampus Parahiangan di Jemeluit, di Bandung, Bapak Ibu ya. Sebelum saya pindah ke apartemen, hasil dari bisnis ini. Sebelum kemudian saya juga bisa punya rumah. Dan dari ini saya punya banyak properti, termasuk ruko. Kemudian apartemen di beberapa kota, Bapak Ibu sekalian, rumah, dan lain-lain sebagainya ya. Nah, kemudian yang ketiga, pertanyaannya lagi adalah, apakah Anda yakin sudah di track yang tepat? Maksudnya apa? Anda hari ini mungkin seorang pekerja. Misalnya, Anda sudah bekerja 20 tahun, dan Anda nggak jauh-jauh dari mulai start Anda waktu 20 tahun yang lalu. Atau Anda seorang pengusaha, Anda punya usaha, dan hari ini setelah 15 tahun, Anda nggak jauh-jauh hasilnya dibanding waktu Anda mulai dulu 15 tahun yang lalu. Anda mungkin harus mulai berpikir, track Anda sudah tepat atau nggak. Tetapi bisnis ini, kalau tadi saya ceritakan, perkembangan yang saya hasilkan benar-benar luar biasa, Bapak Ibu sekalian ya. Dan, ada banyak sekali rekan kita yang juga berubah dari bisnis ini. Nah, tadi yang saya bilang rumah. Anda mau rumah seperti ini, atau seperti ini. Hanya tinggal masalah mindset Anda, Bapak Ibu. Semua bisa kita dapatkan. Anda mau punya mobil yang seperti ini, atau mobil yang di bawah ini, ini juga tergantung mindset kita ya, Bapak Ibu. Nah, ini sedikit informasi, karena saya yakin hari ini banyak teman-teman yang masih kuliah, atau Anda baru lulus kuliah, Anda bisa lihat, Anda hari ini mengejar pekerjaan di luaran, dengan profesi seperti ini, ini profesi-profesi termahal, karena di bidang teknologi informasi loh, Bapak Ibu. Ya, saya nggak bicara di luar ini, ini malah sudah yang termahal. Itu gajinya pun hanya segini, Bapak Ibu sekalian. 5 juta, 3 juta, dan seterusnya. Manajernya pun hanya 7 juta, 8 juta, 10 juta, 11 juta, dan seterusnya. Jadi, bisa dibilang, yang di sebelah kanan ini, income manajernya sebulan ini, mungkin buat level-level diamond, seperti saya dan rekan-rekan yang sudah diamond, atau bahkan director, ini hanya penghasilan kita sehari nggak nyampe, Bapak Ibu sekalian, dari business, ya. Ini reward-reward yang saya peroleh, saya mau share sedikit sama Anda. Ini saya, tahun 2005, sudah lama sekali waktu saya terima BMW, dan apartemen setiap budi, yang saya beli waktu saya lulus kuliah. Kemudian ini tahun 2006, saya terima reward-rewardnya, ini adalah foto jalan-jalan saya sama keluarga. Ini di Turki, ini di atas menara Eval, yang sebelah kiri atas, itu di Belanda, di Swiss, di Venesia, dan sebagainya, Bapak Ibu, menara Merengkisah, Colosseum, Taj Mahal, India, itu impian saya adalah, keliling di tujuh kajian padunia. Sebagian besar sudah tercapai sekarang, Bapak Ibu, ini di Budapest, di Nuremberg, di Kohn, di Jerman, ini tempat syutingnya, Game of Thrones, kalau Anda nonton, serial HBO, Bapak Ibu, Dubrovnik, ini adalah di Santor ini, salah satu tempat wisata termahal di dunia, yang saya waktu itu nginep hotelnya semalamnya saja, 6 juta harganya, semalam di sana, Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi kalau Anda ambil pekerjaan, yang tadi saya sebutkan, gaji tadi yang 5 juta, 4 juta, jelas akan lama sekali, buat Anda nginep di hotel yang semalamnya 6 juta, Bapak Ibu ya. Oke, ini rumah yang saya perlu lihat dari bisnis ini, hasil dari kerja keras di bisnis ini, Bapak Ibu sekalian. Living room-nya, ini pantry, ini persis di belakang saya, Bapak Ibu, Anda bisa lihat sama persis, saya sudah ada di ruang makan, saya sekarang di belakang adalah pantry saya. Oke, nah saya stop saja Bapak Ibu, sudah cukup, segitu yang mau saya tunjukin sama Anda foto-fotonya. Nah intinya adalah, waktu saya sangat terbatas, jadi saya nggak akan bisa bicara panjang lebar sama Anda. Pesan saya satu, jangan lewatkan namanya peluang Bapak Ibu, karena bisnis ini terbukti tahan krisis, dan begitu banyak rekan kami yang terbantu, bahkan mereka-mereka yang kemarin kena di rumah kan atau di PHK, hanya dalam 1-2 bulan pertama, sudah bisa punya penghasilan, beberapa juta yang menggantikan atau minimal membantu di saat kondisi pandemi seperti ini. Dan yang kedua, kita bisa kerjakan bisnis ini dari rumah. Dan konsep bisnisnya sendiri, konsep bisnis jaringan, yang dibilang keajaiban dunia yang ke-8, di mana banyak bisnis franchise besar yang modalnya miliaran mereka hari ini bangkrut, tetapi lewat bisnis ini yang modalnya hanya Rp99.000 dan belanja produk, bahkan maksimal hanya di paket, paketnya saja hanya sampai Brown, Silver, Gold, Platinum, Bapak-Ibu sekalian. Maksimal hanya di Rp12.000.000, tapi Anda bisa punya perubahan hidup yang luar biasa, hanya dalam maut yang singkat. Tidak lama, 1-2 tahun, saya bisa pastikan Anda berubah. Bahkan kalau Anda mau menikmati penghasilan yang lumayan pun, sebenarnya 1-2 bulan pertama, Anda bisa dapatkan. Jadi segera hubungi mentor Anda, orang yang memberikan link ini sama Anda, kemudian bilang sama dia, saya mau bergabung, tolong bimbing saya. Dan saya bisa pastikan, beberapa tahun yang akan datang, apa yang kami nikmati, akan jadi milik Anda juga, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih, saya kembali kepada MC. Selamat sore, dan sukses selalu buat kita semua. Selamat menikmati.